Selayaknya kita menjadi orang yang cerdas dalam memilih serta memilah berbagai produk tersebut Terutama memilah sumber dari media tersebut siapa yang membuatnya Pelajaran kepada saya pribadi dan seluruh semua Jangan sampai percaya dengan hal-hal semacam itu ya Jangan sampai mempercayai adanya dana goib, meminjam uang di alam goib dan lain sebagainya Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf videonya kami potong terlebih dahulu Karena kami akan mempersembahkan berbagai macam produk spiritual dan juga parfum atau minyak asli atau impor dari alam saudi atau luar negeri ya Salah satunya adalah minyak misik hitam, minyak misik putih, minyak misik kobra, minyak kasturi kijang dan lain sebagainya Salah satunya yang saya pegang ini adalah minyak misik hitam asli impor dari Arab Saudi Minyak seperti ini bisa kita gunakan dalam beribadah, dalam menjalankan aktivitas dan untuk sarana bermeditasi, wiri, majelis taklim dan lain sebagainya Tentu minyak ini asli original 100% tanpa campuran apapun Dan apabila sedulur membutuhkan sarana keselamatan, sarana penjagaan, pengasihan, kerejeki dan lain sebagainya Kami juga menyediakan produk tersebut di Shopee, Tokopedia, Lazada Sedulur bisa klik link di deskripsi box ya Mungkin cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas Salam spiritual Apa kabar sedulur semua Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah SWT Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Jadi pada video kali ini Saya kembali lagi hadir untuk menemani sedulur semua Seperti biasa ya Kita akan kembali lagi membahas tentang dunia spiritual Dunia supernatural Dan juga dunia ilmu kegoiban Nah sedulur Jadi pada video kali ini Saya akan membahas tentang sebuah pembahasan yang cukup penting untuk kita pelajari Yang mana pembahasan ini adalah untuk bertujuan untuk mencetak Orang-orang yang menyukai dunia spiritual Dunia ilmu kegoiban Supaya menjadi orang yang smart people Ya intinya menjadi orang yang cerdas Dalam hal ilmu hikmah Jadi meskipun banyak diantara sedulur yang Menyukai atau pecinta-pecinta ilmu hikmah Pecinta-pecinta pengkoleksi benda-benda bertuah Termasuk mustika-mustika gitu ya Berbagai media syariat batinia Selayatnya kita menjadi orang yang cerdas dalam memilih serta memilah berbagai produk tersebut Terutama memilah sumber dari media tersebut siapa yang membuatnya gitu ya Jadi disini sangat penting karena akhir-akhir ini banyak sekali penipuan yang mengatasnamakan spiritual gitu ya Jadi banyak oknum-oknum di luar sana yang mengaku bisa ini dan itu akan tetapi hasilnya nihil Padahal itu semua hanyalah tipuan belakang gitu Saya membahas soal ini karena banyak penipuan tentang apa Tentang uang buib Orang yang mempunyai kelebihan untuk melipat gandakan uang Nah ini bukan hanya ramai akhir-akhir ini saja sebenarnya Tapi sudah sangat lama Persoalan tentang uang di dalam dunia spiritual itu memang sangat luar biasa Banyak orang-orang yang mungkin terjerat hutang Yang mungkin sudah tidak tahu lagi mau arahnya kemana gitu ya Sehingga mereka menggunakan jalan pintas dan menggunakan jasa melipat gandakan uang ini Mungkin sedulur sudah tahu ya berbagai berita-berita yang beredar di TV-TV, di media sosial Sejak dulu sampai sekarang pun banyak Ada lagi, ada lagi, ada lagi gitu ya Tentang oknum-oknum yang melipat gandakan uang gitu Padahal sebenarnya itu hanyalah permainan atau trik gitu ya Jadi jangan kita percaya itu sebelumnya Banyak orang-orang yang Ya yang seperti saya sebutkan tadi ya Yang mungkin jalan hidupnya sudah buntu gitu ya Yang mengadu kepada saya tentang persoalan dana goib Melipat gandakan uang, uang balik dan masih banyak lagi Yang intinya mereka membutuhkan sarana untuk mendapatkan uang secara instan gitu Namun saya sangat menegaskan bahwa saya tidak melayani hal-hal tersebut ya Saya tidak melayani berbagai keluhan seperti yang disebutkan tadi gitu ya Karena meskipun saya seorang pelaku spiritual Saya juga mendalami berbagai ilmu rikmah, ilmu kegoiban Tapi saya sama sekali tidak Tidak mempelajari atau tidak memiliki ilmu semacam itu Kalau saya mungkin secara logika gitu ya Kalaupun ada orang-orang yang seperti itu Yang bisa melipat gandakan uang Kenapa tidak digunakan oleh dirinya sendiri gitu ya Kenapa orang itu tidak menggunakan untuk keperluan hidupnya Untuk keperluan keluarganya sendiri atau hal lainnya gitu ya Kenapa malah untuk orang lain Dan menggunakan embel-embel mahar lah gini lah itu Sarat-sarat minyak-minyak apel jin lah Minyak-minyak langka atau sesaji khusus gitu kan Tapi padahal sebenarnya kalau misalnya benar ada Mungkin itu hanyalah sekedar tipuan atau memutar-mutarkan uang gitu ya Dari si A disimpan, si B nanti uangnya diputar, pindah ke A gitu ya Jadi itu sebenarnya hanya permainan kalau kita jabarkan secara jelas gitu kan Soal melipat gandakan uang Ada pun bentuk ritualnya mungkin ada yang di kuburan Ada yang di tempat yang gelap di dalam gua dan sebagainya Itu hanyalah sekedar untuk meyakinkan saja Untuk meyakinkan si korban ini gitu Jadi seolah-olah seperti sedang melakukan ritual yang sangat ekstrim gitu ya Tapi padahal intinya tujuannya hanyalah penipuan Makanya saya sangat memberi pelajaran kepada saya pribadi dan sedulur semua Jangan sampai percaya dengan hal-hal semacam itu ya Jangan sampai mempercayai adanya dana goib Meminjam uang di alam goib dan lain sebagainya Sebenarnya ilmu-ilmu yang semacam itu ada sedulur Ada ilmu-ilmu untuk mendatangkan uang secara goib itu ada Cuma kebanyakan itu orang-orang yang mempunyai kelebihan tersebut itu Hanya orang-orang yang tertentu Orang-orang yang mempunyai ketakwaan yang sangat tinggi gitu ya Pada Allah SWT Jadi diibaratkan Allah akan mencukupi semua kebutuhannya gitu ya Asalkan selalu di jalan yang benar Tidak ada yang mustahil sebenarnya ada ilmu semacam itu juga Tapi tidak disebarluaskan di masyarakat luas gitu ya Jadi tidak menjadi bahan diperjual belikan atau hal lainnya Ada pun untuk melipat gandakan uang itu juga ada ilmunya sebenarnya Cuma ya itu tadi Dan cukup sulit tidak semua orang bisa menirakati atau menjalankan ritual tersebut gitu kan Meskipun ada ya tentu ritualnya pun berat termasuk dari tata cara lelaku puasanya Karena ilmunya pun harus bersanat dan jelas juga gitu kan Nah ada juga Uang apa namanya Uang balik Ada beberapa orang yang memang request untuk dibuatkan uang balik Uang balik ini sebenarnya ada banyak juga ilmu yang bisa untuk membuat uang balik ada Tapi tidak diperjual belikan juga sebelum Karena beberapa ilmu untuk membuat uang balik itu hanya bisa digunakan dan Orang yang membuatnya sendiri yang bisa menggunakannya Jadi tidak bisa maharin dari seseorang gitu ya Kalau misalnya kita maharin dari seseorang ini maharnya 1 juta Pecahan 100 ribu gitu ya Ya itu akhir-akhirnya apa ketipu lagi gitu Karena untuk membuat uang balik ini Kita sendiri yang membuat dan kita sendiri yang menggunakan Tidak bisa menggunakan jasa orang lain Gitu kan Makanya untuk persoalan seperti ini memang agak rumit gitu ya Persoalan yang tadi pun tentang uang balik itu cukup terkenal Karena keunikan dari uang balik itu apabila uang itu dibelanjakan Maka akan kembali lagi kepada kita Kita belanja ke toko-toko misalnya dengan pecahan 100 ribu Kita belanja 10 ribu gitu ya Nanti kembali kita dapat kembalian Dan saat kita pulang uang yang 100 ribu ada lagi di kantong kita Nah itu sebenarnya sudah Tentu sangat merugikan kan Sangat merugikan yang mempunyai toko Bagaimana tidak orang yang sudah menjual barangnya Dan sudah menerima uang tiba-tiba uangnya hilang Kembali lagi ke yang membelinya Itu kan salah satu hal yang sangat merugikan oleh orang lain Jadi orang lain itu merasa dirugikan dengan adanya ilmu untuk uang balik ini Ya tapi sebenarnya ada beberapa sumber juga yang mengatakan bahwa ada uang balik yang apabila dibelanjakan Uangnya tetap balik ke kita dan Tokonya pun dia ada uangnya Jadi tidak hilang ada yang seperti itu Jadi sebenarnya sangat luas Terlepas dari hal itu semua ya intinya tidak usah ya Tidak usah percaya dengan hal-hal tersebut Tidak usah diikuti gitu ya Jadi banyak kan banyak contohnya yang sudah terjadi gitu Tapi masih aja ada gitu yang terjebak tentang hal itu Saya disini kan berbicara seperti ini Karena saya juga seorang pelaku spiritual Saya juga tahu cara kerjanya Jadi kalau sedulur mengatakan bahwa Siapa lu? Lu gak tahu apa-apa Ya itu tadi ya karena saya tahu Saya pun juga mempelajari hal itu sedulur Namun saya tidak menyebar luaskan dengan membuka program pelipat ganda uang gitu ya Dengan hara sekian juta nanti uang kamu jadi bertriliun-triliun Gak seperti itu Jadi intinya kalau kita punya apa ya istilahnya ya Punya uang jangan sampai kita salah melangkah sedulur Jangan sampai kita salah melangkah Karena akhir-akhirnya kita akan ketipu juga nanti Bukan hanya sekarang bahkan nanti pun mungkin ke depan-depannya pun ada lagi yang baru Ada lagi oknum-oknum yang baru lagi gitu kan Karena memang persoalan ini ya cukup meyakinkan Cukup meyakinkan dan cukup ramai di dunia spiritual ini Bahkan kalau saya buka di Google gitu ya Buka di internet itu masih banyak orang-orang yang membuka jasa pelipat ganda uang Meminjam uang di alam goib dan lain sebagainya Seolah-olah di alam goib itu ada bank gitu ya Ada bank goibnya Padahal ya itu hanya sekedar permainan iklan sebenarnya Jadi gak nyata Ya silahkan buktikan aja kalau sedulur Habis transfer mahar sekian juta Gak di blok ya berarti hebat sedulur Cuma rata-rata gitu Kalau jarak jauh udah transfer mahar Buat persaratan-persaratan Pasti minimal ada aja yang di blok Kalau gak di blok ya pasti gak dibalas gitu ya Atau ada lagi nanti alasan-alasan lainnya Nanti ada tambahan buat ritual lah sekian juta Tambahan buat ini itulah Pada akhirnya ya kita tekor-tekor juga Itu kan lama-lama gak ada untung Itu sebenarnya permainan yang sangat Apa ya Rahasia umum sebenarnya Makanya sedulur harus Teliti dalam mencari Seorang guru atau seseorang yang bisa Menjadi panutan dalam kehidupan kita Nah ini mungkin salah satu pembahasan yang cukup singkat ya Untuk kita semua karena Dari zaman dulu sampai sekarang ya tetap ada aja Persoalan seperti ini Jadi pada akhirnya apa? Pada akhirnya Semua spiritual Semua ahli hikmah yang ada di Nusantara ini Tercap menjadi jelek gitu kan Cuma karena ada satu orang yang penipu ini Nah mungkin cukup sekian aja Konten kita pada video kali ini Semoga bermanfaat buat semuanya Saya Yikin Bogus Burwas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!